Gubernur apaan begitu? Masa musuh orang mati dulu baru makan? Karena kan gak minta ke malam. Emang orang gak ada kerjaan ya? Jadi bener-bener bunyi miskin banget yang dapet KGP Melansia. Bener-bener bunyi miskin warganya. Ini pesel banget saya, kadang-kadang saya ngerasain. Mau ngambil? Ibu gak bisa, mau ngambil jam 2 malam. Apa aja 2 malam? Lu ngatain gua ansir. Terutama untuk Persija, buat main lagi di JIS. Terutama lagi untuk anak-anak milenial yang anak-anak skateboard, BMX, dibikin lagi buat... Persija yang selama ini dari zaman Gubernur Bojibowo, Gubernur yang lain-lain belum terbukti pembangunan. Cuman Pak Anies doang yang terbukti pembangunan. Di RPTRA itu kita ngantri sampai 3 hari. Itu untuk ngambil nomernya, Pak, kita dari jam 2 subuh. Dari jam 2 pagi, di hari, kita udah ngantri nomer. Hari kedua, kita ngesek. Hari ketiga, baru dapet barang. Itu juga kalau untuk antrian yang 150 ke atas, barangnya kurang. Entah gak dapet susu, entah gak dapet ikan, entah gak dapet daging. Pokoknya ada aja yang kurang. Jadi, ya saya sih pengen Pak Anies tuh menjabat kembali. Pengen Pak Anies menjadi Gubernur kembali di Jakarta. Saya bersama dari Kelurahan Gunung Anggirir siap mendukung Pak Anies Paswedan. Terima kasih. Pak Anies benar-benar banyak jasanya di Jakarta. Terutama untuk Persija, buat main lagi di JIS. Terus, terutama lagi untuk anak-anak milenial yang anak-anak skateboard, BMX. Dibikin lagi buat main-main skate gitu. Tempat anak-anak main. Terus, satu lagi, tolong dibuka aksesnya untuk anak-anak muda di Jakarta yang ingin pengen kerja nih. Kerja di PPSU, terus di Wali Kota, aksesnya dibuka. Jadi, bukan apa ya, bukan ngelambar. Terus, udah disiapin nih, ordal. Harus bayar sekian, sekian, sekian. Nah, dulu pas saya ngerasain kerja di Wali Kota, pas zamannya Pak Anies tuh mudah gitu aksesnya. Nah, pas udah ganti dari Pak Anies tuh agak sulit aksesnya gitu. Untuk melamar pekerjaan. Karena ada ordal gitu, orang dalem. Jadi, kata-kata terakhir dari Pak Anies. Kata-kata terakhir buat Pak Anies. Ya, kata-kata mutiara dari Pak Anies. Mengecilkan yang besar tanpa... Mengecilkan yang besar tanpa... Besarkan yang kecil. Pesija yang selama ini, dari jaman Gubernur Bojibowo, Gubernur yang lain-lain, belum terbukti pembangunan. Cuman Pak Anies doang yang terbukti pembangunan. Warga Kota! Semuanya yang disampaikan oleh teman, itu seaspirasi sama saya. Terima kasih, itu aja bisa saya sampaikan. Barangkali ada tambahan dari Ibu Setiawati. Nama saya Sri Budiawati dari Kebun Kacang. Saya dari Kebun Kacang memang mengagumi Pak Anies. Walaupun kemarin milih juga milih Presiden, Pak Anies semua di gang saya. Dari dulu saya ikuti program Pak Anies, gak pernah ada apa-apa. Sekarang ini, ke depannya pas Pak Anies nyalekin ke Presiden itu, banyak aja ya yang keblokir KJP, udah susah diiniin. Bisa dikembalikan lagi KJP, kalau sudah di blokir. Itu salah siapa ya? Salah sekolahannya, salah yang pemerintahnya Pak Gubernur, udah gitu. Saya gak ngerti itu banyak orang tuh demonya, karena KJP sudah dilepas, sudah gak bakal bisa aktif lagi. Kayak sekarang ini kan bilangnya 2 bulan, mau jalan 3 bulan pun belum ada kabarnya lagi gitu kan. Jadi semua orang tuh mengharapkan Pak Anies lagi bisa maju, dan bisa KJP-KJP keelansia itu yang sudah mati biar bisa aktif lagi, bagaimana itu caranya ya. Ya udah, makasih nih sebelumnya pemburan ini. Ini kita, untuk sekolah, kita mau gak pakai umur gitu. Ada anak kan yang umurnya sekian, gak bisa mantap negeri. Ya udah, kan sekarang program anak masuk sekolah juga, saya juga pengen Pak Anies tuh bisa, bagaimana ya, karena umur jadi ada yang bisa, karena, udah nih gak sekolah dulu deh tahun depan aja deh. Nah, jadi putus sekolah banyak nih. Saya mohon nih Pak Anies, ada program ini jangan dibikin lagi deh, kesian orang tuanya. Iya, PPDB buat kapan, kalau KJP banyak yang gak diaktifin lagi. Percuma lah ada PPDB juga. Sekarang kalau kita gak punya duit, anak kita gak sekolah nih. Bagaimana ini begini nih Pak Anies? Saya mau Pak Anies maju lagi, biar tuh gubernurannya tuh bisa ngeliat, mata hatinya terbuka buat orang. Saya bener-bener, bener saya, program ini saya bener, karena anak saya sendiri yang, saya rasa yang sendiri nih, kalau saya gak punya duit, anaknya gak sekolah tahun ini nih. Bener, saya akan ketemu Pak Anies, saya langsung, saya ngomong, bener saya gak ngani nih nih deh, bener. Iya kan? Coba kalau kita-kita gak butuh-butuh ini, kan sekolah yang perlu apa pangan. Iya, sekarang saya mohon nih, kalau ibu-ibu bener mau aktif lagi nih, kita semuanya pelang-pelang banget. Kita majuin lagi Pak Anies biar maju, jadi gubernur lagi. Iya kan? Nah, tentang penarikan uang juga. Padahal uang bisa dihabis ratus. Iya kan? Sekarang ngambil kebutuhan pokoknya, ini susah pak. Kita musik ngantin tengah malam, apaan begitu? Program siapa itu Pak Anies? Gak ada program gitu kan? Gubernur apaan begitu? Masa musik orang mati dulu baru makan? Karena kan ngambil tangan malam. Emang orang dapet kerjaannya. Jadi bener-bener musik miskin banget yang dapet KJP Melansia. Bener-bener musik miskin warganya. Ini kesel banget saya, karena saya ngerasain. Kodak mau ngambil, ibu gak bisa, bu. Ngambil jam 2 malam. Apa aja 2 malam? Lo ngatain gue ansir. Iya, jadinya berantem aja kalo ngambil KJP. Musik pake, ah, punya musik KTP. Emang gue ini anak-anak gue sendiri yang gue ambil ngapain anak orang. Bokak-bokak. Eh, bokakak, bokakatepe. Udah gitu udah kita andri-andri, bu. Gak putih cuma ikan doang. Ah, mampus gue ikan doang. Apa itu program gitu? Makanya bener musik panis maju lagi. Bawa omak-omak kita maju. Kalau ini pimpu yang merasa di Jolimi sama Guberneran sekarang nih gak usah mili lagi gak usah. Seperti yang dulu kan kita program emang Anies sang maju. bismillahirrahmanirrahim deklarasi kami warga kota kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat dengan ini menyatakan bahwa kami telah merasakan kinerja dari Gubernur Anies Rasit Baswedan selama bertugas di Jakarta pada periode 2017 sampai 2022 dimana warga mendapatkan kemudahan dan prioritas dari pemerintah Jakarta dua bahwa Gubernur Bapak Anies Rasit Baswedan sukses menata kawasan Tanah Abang program kampung susun cek habitat penanganan banjir dengan sumur resapan kartu anak Jakarta pemberian bantuan operasional tempat ibadah bantuan operasional tempat ibadah atau BOTI program KJP program KIS program KJMU hingga bantuan prioritas untuk lansia dan masih banyak lagi program dan masih banyak lagi program Gubernur Bapak Anies Rasit Baswedan Gubernur Bapak Anies Rasit Baswedan yang sangat bermanfaat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Jakarta bagi masyarakat Jakarta tiga atas dasar itu atas dasar itu maka pada hari ini pada hari ini musawarah warga musawarah warga kota kecamatan Tanah Abang kota kecamatan Tanah Abang yang terdiri yang terdiri dari dari enam warga kota kelurahan enam warga kota kelurahan bendungan hilir bendungan hilir kebongan jatang penangguran kampung balik kebongan jatang gelora warga kota Tanah Abang warga kota Tanah Abang mendukung gubernur Bapak Anies Rasit Baswedan gubernur Bapak Anies Rasit Baswedan untuk kembali untuk kembali bertugas di Jakarta bertugas di Jakarta periode periode 2024 2024 sampai 2029 sampai 2029 Tanah Abang Tanah Abang Jakarta Pusat Jakarta Pusat 3 Juli 3 Juli 2024 atas nama atas nama warga kota warga kota kecamatan Tanah Abang kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Jakarta Pusat warga kota Anies Rasit Baswedan warga kota Gubernur Anies Rasit Baswedan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga kota warga kota warga kota Wabarakatuh warga kota